Intro Setelah ramai meme gaya rambut Bupati Terenggalek, Muhammad Nur Arifin yang mirip Fajar Set Boy, kini suami Novita Hardini itu memangkas rambutnya hingga gundul. Ia mengakui bahwa mencukur rambut sampai botak seperti ini adalah kali kedua dalam hidupnya. Yang pertama pernah ia lakukan saat menunaikan ibadah haji, dan kedua pada hari peringatan kanker sedunia selasa 20 Februari lalu. Ketika ditanya mengenai alasan memangkas rambut, Bupati Arifin menjawab, baginya itu adalah bentuk solidaritas dalam memperingati hari kanker sedunia. Hari ini peringatan hari kanker sedunia yang awalnya biasanya diperingati setiap tanggal 4 Februari, kita baru bisa memperingatinya hari ini dan diselenggarakan oleh tim pegerak PKK, khususnya pekerja 4, dan PKK akan keliling nanti bersama penyintas ke-14 kecamatan untuk bisa melakukan deteksi dini terhadap penyakit kanker. Karena tadi rata-rata penyintas stadiumnya masih belum yang terlalu parah, stadiumnya stadium 2, ya masih di fase-fase awal sudah terdeteksi, akhirnya bisa sembuh, harapannya nanti semua penyakit kanker di Tenggale bisa terdeteksi lebih dini dan juga bisa tingkat kesembuhannya lebih tinggi. Apa yang menjadi semangat Pak Bupati untuk mengikuti solidaritas ini? Ya, semangatnya sampai nggak membayangkan ya penyakit yang nggak diketahui penyebabnya, obatnya pun juga belum ada. Kalaupun bisa ditreatment, treatment kemo-kemo itu hanya berusaha untuk mematikan sel kankernya. Tetapi secara nggak langsung sel-sel alami kita pun juga mengalami penurunan kekuatan. Jadi sel-sel yang baik pun juga jadi imunnya makin turun, kemudian rambut-rambut mereka rontok. Jadi ini bentuk solidaritas saja bahwa saya mungkin nggak sakit, tapi saya mau nemenin mereka kalau mereka ngerasa nggak ganteng, nggak cantik karena rambutnya nggak ada. Ya, saya ingin nemenin bahwa kita tetap ganteng, ya tetap cantik meskipun tanpa rambut. Yang paling penting harus percaya diri bahwa punya semangat untuk berjuang, untuk kemudian bebas dari kanker. Baru pertama kali ini ya Pak Bupati? Ya, saya baru, saya gundul selama hidup paling cuma dua kali. Satu waktu haji, yang kedua sekarang. Melalui aksi solidaritasnya untuk para pasien kanker, Bupati Arifid berharap aksinya itu bisa menggugah semangat para pasien kanker yang sedang berjuang untuk sehat. Dari Terenggane, Purna Putra melaporkan. Terenggane, Purna Putra melaporkan. Ditutuk Unkar, Purna Putra. Dari Terenggane, Purna Putra. Gelangkane, Purna Putra. Beri Terenggane, Purna Putra